Selamat datang di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Oke di video kali ini, channel seputar sepak bola nasional, akan mengulas, salah satu klub sepak bola, asal Kabupaten Grobogan. Mungkin sobat bola nasional, kurang familiar, dengan klub sepak bola, asal Kabupaten Grobogan ini. Wajar saja, karena klub sepak bola, kebanggaan masyarakat Grobogan ini, hanya berkutat di kompetisi amatir, tepatnya di Liga 3, zona Jawa Tengah. Persatuan Sepak Bola Indonesia Purwodadi, atau disingkat Persipur, merupakan klub sepak bola, yang berasal, dari Kabupaten Grobogan. Persipur Purwodadi, berdiri pada tahun 1969. Untuk saat ini, Persipur Purwodadi, bermarkas di Stadion Krida Bakti. Stadion tersebut, memiliki kapasitas 10 ribu penonton. Persipur Purwodadi, memiliki dua julukan, di antaranya yaitu, Laskar Petir Merah, atau Tered Thunder. Julukan Laskar Petir, diberikan oleh Persipur, karena konon pada zaman dahulu, ada pemuda asli Grobogan, yang bernama Kiagen Selo. Pemuda tersebut, konon mampu menangkap petir. Julukan berikutnya ialah, Phoenix Merapen, atau The Merapen Phoenix. Julukan Phoenix Merapen, alias Burung Api Merapen, diberikan oleh Persipur karena Merapen, merupakan api abadi, yang ada di Kabupaten Grobogan, dan menurut mitologi, api abadi itu dilambangkan, dengan wujud seekor burung api, atau dikenal dengan nama Phoenix. Berdasarkan catatan sejarah, klub Persipur Purwodadi, mulai berdiri pertengahan tahun 1969. Sayangnya, tanggal pasti kapan berdirinya Persipur itu, tidak diketahui dengan pasti. Nama Persipur baru menggeliat, sekitar tahun 2001. Seiring dengan keikut sertaan pemain senior, mengikuti kompetisi Divisi 2B Jawa Tengah. Setahun kemudian pada musim 2002, Persipur berhasil naik ke Divisi 2A. Sayangnya, pada musim pertama di Divisi 2A, Persipur gagal meraih prestasi. Baru pada tahun 2003-2004, Persipur yang dimanajeri Jani Supriyadi, berhasil naik ke kompetisi Divisi 2 Nasional, dan mampu menduduki posisi runner-up, di bawah Persibo Bojonegoro. Posisi kedua itulah, yang akhirnya membawa tim berjuluk Phoenix Merapen itu, menggapai tiket ke Divisi 1. Musim pertama berada pada Divisi 1, yakni tahun 2004-2005, Persipur hanya bisa meraih posisi keempat. Di bawah, Persib Jember, Persibo Bojonegoro, dan Persaka Bali. Sampai tahun 2012 ini Persipur masih saja bertahan di level Divisi 1. Hingga akhirnya, pada musim 2012-2013, Persipur Purwodadi berhasil promosi ke Divisi Utama. Hingga tahun 2024, Persipur Purwodadi masih kesulitan, untuk dapat promosi, ke Kasta Kedua Liga Indonesia. Persipur Purwodadi yang bermain, di Liga 3 Zona Jawa Tengah, masih kalah bersaing, dengan tim-tim asal Jawa Tengah lainnya, seperti Persiku Kudus, Persib Pekalongan, hingga PSIP Pemalang. Hal tersebut, disebabkan masih minimnya sarana olahraga, yang ada di Kabupaten Brobogan. Dengan semangat yang tinggi, Persipur Purwodadi, berharap bisa terus berkembang, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Brobogan. Dukungan, dan antusiasme dari supporter setiap klub ini, menjadi salah satu cerminan kebersamaan, dan semangat persatuan di Kabupaten Brobogan. Dengan dukungan penuh, dari pihak-pihak terkait, klub ini dapat terus berkembang, dan mengangkat nama Brobogan, di percaturan klub-klub, sepak bola di Jawa Tengah. Sebagai pendukung sepak bola lokal, masyarakat Brobogan, memiliki peran yang sangat penting, dalam membantu Persipur meraih kesuksesan. Dukungan dalam bentuk apapun, mulai dari hadir di stadion, untuk menyaksikan pertandingan, dapat memberikan dampak positif, bagi perkembangan klub sepak bola, di Kabupaten Brobogan ini. Terima kasih telah menonton!